Oke lo, gue akan terima challenge lo. Jokowi beri ucapan bela sungkawa atas kepergian Glenn Fredeli malah banjir ucapan begini. Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya penyanyi Glenn Fredeli. Pada Rabu kemarin, Jokowi menyampaikan ucapan duka citanya itu melalui laman Instagram Jokowi pada hari ini dengan memasang foto bersama Glenn Fredeli serta rekan musisi lainnya. Bersamaan dengan unggahan foto tersebut, Jokowi menuliskan bahwa baru mendengar kabar meninggalnya Glenn Fredeli pada Rabu malam. Saya mendengar kabar duka ini semalam bahwa seniman musik Glenn Fredeli Deviano Latui Hamalo telah meninggalkan kita untuk selamanya, tulis Jokowi dalam captionnya. Jokowi memuji sosok mendiang Glenn Fredeli. Menurut dia Glenn adalah tokoh muda yang menginspirasi banyak anak-anak muda lantaran karya-karyanya dalam bermusik. Mendiang adalah tokoh muda yang menginspirasi anak-anak muda tanah air, terutama para pemusik. Karena dedikasinya pada seni yang begitu luas dan dalam sebagai pencipta lagu penyanyi, juga aktivis. Kepergian Glenn Fredeli adalah kehilangan besar bagi dunia musik bangsa ini, sambungnya. Pada akhir keterangan foto yang ditulis, orang nomor satu di Indonesia ini menyampaikan ucapan Bela Sungkawa bagi Jokowi karya-karya Glenn selalu dikenang dan abadi. Saya dan keluarga menyampaikan duka cita yang dalam kepada keluarga besar, mendiang Glenn Fredeli, juga kepada seluruh insan musik Indonesia. Glenn Fredeli telah berpulang, tapi karyanya akan tetap abadi dan kita nikmati tulisnya lagi. Glenn Fredeli mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit setia mitra Fatmawati di sekitar pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kapal meninggalnya. Glenn Fredeli disampaikan oleh sahabatnya, yakni Tompi. Glenn Fredeli meninggal akibat penyakit miningitis yang diidapnya. Glenn akan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Seperti diketahui bersama bahwa Glenn Fredeli meninggalkan seorang istri Mutia Ayu dan seorang anak perempuan bernama Gewa Atlana, Syamayin Latwi Hamalo yang bersiap 40 hari. Lalu kira-kira bagaimana guys? Yuk simak ini. beberapa komentar warganit terkait ucapan Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!